Intro Gagal total lah Agak susah mencari kata untuk tidak mengatakan gagal Ya, undang-undang KTK itu dipreteli, dibikin lemah Pilih menteri-menteri yang sangat pragmatis Menteri-menteri yang pada dasarnya peng-peng Ingin jadi pengusaha, ingin juga jadi penguasa Karena dia bakar hutan, dia investasilah 150 miliar Buat dagang pisang, goreng, alat untuk nyetor modal Ya, dari pengusaha-pengusaha masalah Bukan hanya pengkhianatan terhadap revolusi mental Tapi pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi Politik dinasi itu bukan hanya mengkhianati revolusi mental Bukan, tetapi mensederai marwah demokrasi Politik ampibi, maaf ya Anak mantu ponakan di partini Pemimpin itu tidak asal-asalan gitu loh Tidak sekedar mengandalkan silsila dan golongan darah gitu Tertimbun oleh gerakan pembangunan infrastruktur Itu hanya sekedar ceramah APBN nggak boleh untuk pembiayaan jalan tol Keugian negara itu bisa 60% Inilah contoh bahwa tampanye Jokowi tentang revolusi mental gagal total Para buzzer dan influencer Ya, yang dibayar sebagian sama budget Sama cukong-cukong istana Saya sering gitu Satu malam bisa ribuan buzzer Nabok milik tangannya Jokowi Halo ketemu lagi di Crosscheck obrolan publik Akhir pekan bersama saya Wandi Yusuf Apel siaga perubahan mengguncang politik Indonesia Terutama pidato ketua umum Nasdem Surya Paloh yang menyoroti mandatnya revolusi mental Janji Jokowi saat maju pilpres pertama kali adalah Ingin meneruskan mimpi Presiden Soekarno tentang revolusi mental Yaitu mengubah mental orang Indonesia menjadi jiwa merdeka Modern dengan gotong royong menuju Indonesia maju Namun sayang beribu sayang begitu kata Surya Paloh bahwa harapan belum menjadi kenyataan Gotong royong telah berubah menjadi keakuan individualistik dan kepura-puraan Nah pidato politik Surya Paloh ini langsung ditanggapi Presiden Joko Widodo dengan mengakui bahwa revolusi mental belum maksimal dan akan dimaksimalkan Nah untuk menepis janji revolusi mental Joko ini telah hadir melalui Zoom mantan Menko Perekonomian dan Menko Maritim Rizal Ramli Ada juga Karim Suryadi Guru Besar dari Universitas Pendidikan Indonesia Selamat pagi Prof Karim Selamat pagi Terima kasih telah bergabung Ya Prof Karim seperti yang saya sudah katakan awal Nah kira-kira revolusi mental menjadi janji politik sejak hampir 10 tahun yang lalu nih Apakah memang benar gagal atau seperti apa Prof? Agak susah mencari kata untuk tidak mengatakan gagal atau mandeg gitu ya Mungkin malah yang lebih tepat itu berpindah haluan Kenapa begitu? Karena deklarasinya jargonnya revolusi mental Tetapi yang digarap itu justru malah pembangunan infrastruktur Nah dari awal saya sudah bertanya kok revolusi mental tapi infrastruktur Kemudian saya berprasangka baik Mungkin yang dimaksud adalah merepolusi mental terkait dengan ekses Terkait dengan cara pemanfaatan, terkait dengan cara pembangunan infrastruktur Tetapi kalau dihubungkan dengan sakupan gerakan revolusi mental yang dituangkan di dalam Inpres Kok rasanya tidak terlalu nyambung? Sebab gerakan revolusi mental itu mensakup gerakan Indonesia melayani Kemudian Indonesia bersatu, Indonesia bersih, kemudian Indonesia mandiri, kemudian Indonesia tertib Tidak ada satu pun kata tentang korupsi dalam Inpres itu Setelah kita sekarang 10 tahun gitu ya Justru yang disebut dengan gerakan itu adalah sesuatu yang serentak, masif, sistematis Dan kemudian dilembagakan Saya belum pernah mendengar peta jalan gerakan revolusi mental Padahal kan katanya harus ada peta jalannya Jadi bagaimana cara kita merepolusi mental ini Harus dibuatkan peta jalannya, roadmapnya Sehingga jelas tahapan-tahapannya, jelas program-programnya Dan itu harus disosialisasikan sehingga semua orang terlibat Tetapi dalam Kenapa Prof dari semenjak periode satu? Iya, iya Saya katakan Iya, iya Ini hal Iya, iya Kalau kedengaran sayuk-sayuk gitu ya Kenapa? Kenapa saya bilang sayuk-sayuk? Karena tertimbun oleh gerakan pembangunan infrastruktur Jalan tol, bendungan, dan lain-lain Yang jauh lebih masif Dan ini menurut saya kurang menariknya Dari kacamata politik Jadi revolusi mental itu hal pokok Mental itu hal pokok, tapi kurang menarik Kurang menariknya di mana? Pertama, prosesnya lambat Dan yang kedua, hasilnya tidak nampak Pembangunan mentalitas itu membetulkan lama Harus sabar gitu ya Sabar, sistematis Dan mentalitas, nilai, moral Wah, secara akademis diakini sesuatu yang tidak bisa diajarkan Tidak bisa diajarkan Apalagi dipaksakan Gak bisa Namanya mental, namanya nilai, namanya moral Secara akademik Dan ini berhubungan dengan literatur yang berhubungan dengan Pembinaan moral, nilai Adalah sesuatu yang harus ditangkap oleh orang sendiri Melalui penghadiran stimulus Berupa apa? Contoh Berupa teladan Prof Karim, ini kan juga artinya Jokowi tidak bisa menerjemahkan secara kelembagaan Dan tidak pula bisa menerjemahkan secara diri sendiri Nah secara diri sendiri saja, kira-kira dia sudah bisa menerjemahkan itu atau belum nih Prof Karim? Nah, yang menurut saya, kalau saya baca di Impress-nya ya Impress itu hanya menjelaskan tujuan Hanya menjelaskan sakupannya Kemudian tujuannya apa Kemudian lembaga yang terlibat Ini, ini, ini kementeriannya Tetapi kalau dilihat dari struktur implementasi sebuah gerakan Itu tidak memadai Sekali lagi, revolusi mental itu Boleh saja diintrodusir oleh pemerintah Tetapi harus menjadi gerakan sosial kemasyarakatan Sehingga yang terlibat bukan hanya institusi atau suprastruktur politik Tapi lebih penting adalah bagaimana gerakan ini menggelinding Menjadi gerakan infrastruktur sosial kemasyarakatan, keluarga Bahkan individu per individu Nah, sayangnya, ya entah karena ini merupakan sesuatu yang abstrak Berhubungan dengan mental Atau memang karena mandag atau karena apa Kita tidak melihat sekarang Dampaknya setelah 10 tahun Maaf, kita tidak mengecilkan apa yang dilakukan pemerintah dalam 10 tahun Dan bukan maksud saya untuk itu ya Tetapi kalau kita baca Ya, paling baju hitam putih yang sekarang muncul gitu ya Di kalangan ISN, selain baju batik, baju daerah gitu Kemudian kita juga melihat di 17 Agustus Ada upacara pakaian adat yang muncul gitu kan Di luar itu tidak ada Kemudian di sekolah ada mas revolusi mental Tidak ada Tapi bagaimana perilaku KKN Bahkan kita melihat Politik ampibi Maaf ya Anak mantu ponakan ipar ini Nah, celakanya yang dipersoalkan kan pamernya Betul nggak, Wak? Yang disesalkan itu yang dilarang pamernya Dilarang pamer Karena kalau pamer Diusut kekayaannya Padahal pamer adalah gejala dan kecenderungan orang Justru kan dengan revolusi mental Yang harus ditanamkan benar-benar itu Pola hidup sederhana Dan ini diterapkan nggak, Prof? Orang pemerintahan sekarang? Nah, sekarang kita Misalnya pola-pola hidup sederhana gitu Nah, gua mendengar nggak? Gerakan hidup sederhana Mendengar tidak? Ya Contohnya terlihat tidak Kita pergi ke Senayan Pamer kemenuhan Kan gitu Pejabat di mana-mana Pamer kemenuhan Jadi sebenarnya tanpa diumumkan pun Pemerintah dan pejabat Sebagian tentunya Sudah mengumumkannya sendiri Begitu Nah, padahal yang kita butuhkan Adalah hidup sederhana Meskipun hidup sederhana itu kan Relatif ya Sederhananya seorang presiden Menteri, gubernur, bupati Beda dengan saya Tetapi yang menjadi esensinya adalah Pola hidup sederhana itu adalah Pola hidup yang sudah tidak bisa dikurangi lagi Sehingga kalau dikurangi Menjadi cacat Menjadi tidak lengkap Itu sederhana Jadi kalau makan ikan Ya sudah ikan saja Nggak usah didobel dengan daging Tapi kalau ikannya hilang Protein kan penyak Prof. Karim Tadi menarik Politik dinasti yang digambarkan oleh Prof. Karim Itu termasuk pengkhianatankah Terhadap revolusi mental Atau seperti apa nih Prof. Karim Dan ini seperti diperlihatkan Secara gamblang oleh Pak Jokowi sendiri Menurut saya Politik dinasti itu bukan hanya Mengkhianati revolusi mental Bukan Tetapi Mencederai Marwah demokrasi Mengapa? Karena satu-satunya berkah demokrasi yang tidak bisa ditemukan di dalam sistem politik lain Apakah aristokrasi Autokrasi Itu adalah Adanya jaminan kesamaan di dalam kesempatan Tapi Jokowi selalu berdali bahwa Ini sesuai dengan konstitusi Dan memang sesuai dengan Aturan yang sudah Diperagakan di KPU dan Pemilihan presiden Nah ini Dengan alasan-alasan seperti itu Apakah Berterima atau bagaimana Prof. Karim? Pemimpin itu tidak asal-asalan gitu loh Tidak sekedar mengandalkan silsilah dan golongan darah gitu Saya tidak menggugat itu Bukan karena iri begitu ya Tetapi saya prihatin Karena saya punya anak Saya punya anak Apa yang akan didapatkan oleh anak saya Anak Karim Suryadi yang notabene hidup di negara demokrasi Kalau jatah Jabatan itu di-coupling menurut silsilah dan golongan darah Masih mending Kalau kita menganut aristokrasi Bahkan kerajaan sekalipun Silahkan sudah jelas Anak raja masih pantas Tapi kalau demokrasi Yang tidak menjamin Menghasilkan pemimpin terbaik Karena dalam teorinya kan demokrasi itu memilih Yang terbaik Di antara yang baik-baik-baik gitu ya Belum tentu yang terbaik Karena didasarkan pada suara Mayoritas gitu loh Oke Prof Karim artinya mental apa yang ditunjukkan oleh Jokowi Dengan mempersilahkan anaknya Mempersilahkan menantunya untuk maju Nah ini mental apa yang diperlihatkan oleh Jokowi Nah yang saya cemaskan adalah begini mas Dosa politik itu bukan saja melakukan sesuatu yang salah Oke Tapi menurut saya dosa politik yang berbahaya itu adalah pembiaran Kalau dia tidak melarang Padahal sudah tahu itu kurang baik, kurang patut Bisa melemahkan motivasi Ya itu bahaya bagi demokrasi Jadi saya katakan Terkait dengan revolusi mental itu bukan saja harus mencegah sesuatu yang buruk dilakukan Tetapi jangan sampai ada politik pembiaran Dalam pengertian Membiarkan sesuatu yang tidak baik tetap terjadi Dengan dalih misalnya hak dasar rakyat untuk dipilih dan memilih Padahal sekali lagi hak dasar untuk memilih dan dipilih itu adalah Seperti air tidak punya rasa tidak punya bau Tapi kualitasnya ditentukan oleh bauran yang diberikan kepadanya Oke Pak Rizal Tadi kan saya sudah memberikan opening bahwa Surya Paloh menyoroti mandatnya revolusi mental Yang digagak presiden Jokowi sejak 29 tahun yang lalu Dan Jokowi otomatis Jokowi juga menangkapi bahwa tidak ada Dan memang program revolusi mental itu belum maksimal Dan akan dimaksimalkan Dengan pernyataan Jokowi ini artinya seperti memberikan Pernyataan setuju dengan apa yang digaungkan oleh Surya Paloh Nah pertanyaan pertama ini Di mata Pak Rizal apakah pernyataan atau tanggapan dari Jokowi ini Menunjukkan bahwa revolusi mental yang sudah digaungkan Hampir 10 tahun yang lalu itu gagal atau belum terlaksana Atau seperti apa nih Pak Rizal Awalnya kan memang salah satu visi penting Dari pemerintahan Jokowi Itu adalah revolusi mental Saya secara umum setuju Memang mental Mohon maaf birokrasi kita Pejabat kita Banyak yang gak beres Terutama elit eksekutif Legislatif dan sebagainya Jadi memang perlu revolusi mental Tapi setelah berapa lama Saya sendiri kecewa Pak Karena revolusi mentalnya Jokowi Hanya sekitar slogan Sekedar Apa seolah-olah berniat Menegakkan pemerintahan yang bersih Dan good governance di Indonesia Karena dalam prakteknya Revolusi mental itu Selain secara konsepsual Secara Apa Apa Pedagogi Itu hanya efektif Kalau diikuti dengan tindakan-tindakan Ya Nah yang terjadi adalah Disusunlah program Yang cukup mahal Program pendidikan revolusi mental Cerama Seminar Di kalangan pejabat dan sebagainya Mohon maaf Dampak realnya Tidak ada Kalau hanya ceramah-ceramah Seminar-seminar Nah waktu saya Menko Jokowi Saya karena memang setuju Dengan revolusi mental Saya usahakan semaksimum mungkin Caranya saya melakukan itu Satu Dengan jurus kepret Tangan kiri Ya Pejabat Kebijakan yang brengsek Kita kepret Supaya Apa Dan saya kasih tahu Mas Jokowi Saya lakukan ini loh mas Caranya Dia bilang Kenapa begitu Karena Kalau di desa-desa Kita mau panen Banyak sekali Burung Yang mau ikutan panen Banyak tikus Yang mau ikut panen Ya kita mesti Kepret sedikit Rame Ya kan Supaya pada ketakutan Untuk tidak melakukan itu Itu tuh aspek preventifnya Yang kedua Yang brengsek-brengsek kan Kami dorong Supaya diadili Termasuk waktu itu Bos pelindu Kalau ingat Dan sebagainya Ya Nah Tapi Rizal Ramli Bukan hanya Jurus tangan Kepret itu Tetapi juga Ada saya jurus Satu lagi Jurus tangan kanan Yaitu jurus Indonesia bangkit Kita bikin Kebijakan-kebijakan Yang mendorong Kebangkitan Indonesia Dalam pariwisata Kita naikin Turis yang tadinya Cuma 7,5 juta Jadi 9,5 juta Dalam 2 tahun Aset BUMN Kita revaluasi Sehingga saya Menyumbang Lebih dari 100 triliun Daripada nilai aset Dan sebagainya Dan sebagainya Dwelling time Kita turunin Supaya Apa Biaya Daripada logistik Jadi pada dasarnya Mas Wandi Saya ngikutin Gayanya Bung Karno Kepret Bangkit Kepret Karena sesuatu Yang sudah mapan Dalam kebrengsekan Dalam Tidak adanya Pemerintahan Yang positif Memang harus Dikepret Dengan tindakan Yang kedua Adalah Tetap ada Jurus bangkit Bagaimana Membangkitkan Hal-hal positif Dari bangsa kita Terutama dalam Bidang ekonomi Nah ternyata Revolusi bangkit Ala Jokowi Dan menteri Yang ikut Jokowi Itu hanya Sekedar ceramah Diskusi Ya Hanya isinya Sosialisasi Buntutnya Revolusi Itu jadi Slogan doang Tipikal lah Ya kan Kayak Terisakti Itu kan Bagus sekali Terisaktinya Bung Karno Tapi dalam praktek Hanya dijadikan Slogan Bahan pidat Sementara Kebijakan Ekonomi Jokowi Justru Berkentangan Dengan Terisakti Oke Pak Rizal Artinya memang Penegasan Surya Paloh Bahwa Sekarang Tidak ada Gotong Royong Yang ada Hanya pragmatisme Keakuan Itu Sudah terlihat Di pemerintahan Jokowi ini Pak Rizal Ya Saya kira Itu benar Ya kan Jadi Bangsa kita ini Berubah Dari bangsa Yang tadinya Sudah semakin Rasional Jadi bangsa Yang sloganisma Ya Revolusi mental Apa namanya Terisakti Kotong Royong Dan sebagainya Dan sebagainya Nah satu bangsa Yang dibangun Hanya dengan slogan Tidak mungkin Menjadi bangsa Yang sosial Karena negara Negara yang lain Pertama Visinya sendiri Harus jelas Ya Pro-rakyat Untuk kepentingan Nasional Tapi yang Paling penting Kemudian Kebijakannya Mendukung Bangkitnya Ekonomi Nasional Mendorong Bangkitnya Kekuatan Untuk Gotong Royong Dan sebagainya Dan yang ketiga Monitoring Jadi harus paketnya Lengkap Visi Apa namanya Policy Dan kebijakan Dan yang ketiga Adalah Monitoring Dan enforcement Nah Tentu Dalam Kasus pemerintahan Mas Jokowi Isinya Cuman sederetan Slogan Yang gak ada isinya Gitu Pak Rizal Apakah Metode Pak Rizal Yang jurus Kepret Keprak Dan tangan Kanan Bangkit Itu Tidak diadopsi Oleh pemerintahan Jokowi Itu kan Maksudnya Itu kan Program yang Bagus Dan itu juga Membuat Jerak Kepada Pejabat-pejabat Nakal Begitu Pak Rizal Sekarang Terlihat gak Saya kira Begitu saya Tidak di kabinet Lagi Gak ada lagi Istilahnya Rohnya Udah gak ada Gitu Ya Kehilangan Roh Apalagi Setelah saya Gak ada Undang-Undang KPK Itu diperteli Dibikin lemah Kami Jaman Gus Dur Yang memulai IDI KPK Undang-Undangnya Baru selesai Jaman Mbak Mega Dilaksanakan Sampai dengan SBI Tetapi Setelah itu KPK Justru diperteli Dibikin lemah Ya Harusnya Harusnya itu Bagus Untuk mendorong Pemerintahan Yang bersih Yang amanah Tapi karena Dibeteli Makin lama Malah kasus Makin banyak Dan rumusnya Kelihatan sederhana Kalau kamu Pendukung Pendukung pemerintah Ya Partai Atau toko Ngelakukan Kejahatan Apa aja Tutup mata Tapi begitu Menyatakan diri Sebagai oposisis Ya udah Kerjain gitu loh Oke Nah Pak Rizal Apakah Ini karena Orang-orang Sekeliling Jokowi Atau dari diri Jokowi sendiri Yang Tidak bisa Mengimplementasikan Atau mempraktikan Revolusi mental Tadi yang Menurut Pak Rizal Hanya sebagai Sloganisme tadi Dari diri sendiri Jokowi Atau dari orang-orang Temukat Memang secara Konsepsual Lemah lah Beliau Oke Lemah dalam hal Ya secara Konsepsual Misalnya revolusi mental Kan harus ada Ide besarnya Ya Bahwa ini Cara Untuk Mengubah Perilaku Birokat Agar Mendukung Pemerintah yang bersih Dan amanah Itu kan ada Logical Sequence Di belakangnya Nah kalau Logiknya Kuat Dia akan Konsisten Membuat itu Nah Tetapi Jokowi Juga didampingi Oleh menteri-menteri Yang sangat Pragmatis Menteri-menteri Yang pada dasarnya Peng-peng Ingin jadi Pengusaha Ingin juga Jadi penguasa Nah Dua profesi Itu profesi Mulia Penguasa Mulia dong Ya Ya Pengusaha juga Mulia Tapi kalau Dua orang yang sama Berfungsi sebagai Penguasa Dan pengusaha Ya rusak Tatanan Inilah kenapa Korupsi Makin meluas Kenyalahgunaan Kewenangan Dan Rusakan Lewat Kebijakan Semakin luas Selama Mas Jokowi Ya Karena Orang-orangnya Sendiri Memang pada dasarnya Peng-peng Para pengusaha Yang ingin Jadi menteri Habis itu Memanfaatkan Jabatannya Untuk keuntungan Pribadi Oke Pak Rizal Saya coba Masuk ke Yang lebih detil Ini kan Tim kami menemukan Bahwa Salah satu Atau mungkin Program Revolusi mental Itu ada di Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Disitu ada Lima program Utama Revolusi mental Yaitu Gerakan Indonesia Melayani Birok Terus juga Gerakan Indonesia Bersih Ada juga Gerakan Indonesia Mandiri Dan kelima itu Meningkatkan Indonesia Bersatu Nah ini Lima gerakan ini Apakah Dan Maksudnya Apakah ini Masih Secara konseptual Masih kuat Atau Seperti apa nih Pak Rizal Ya Slogan Yang gak ada isinya Oke Ini yang dimaksud Slogan tadi ya Ya Di masyarakat Biasa kan Udah terkenal Kalau Mas Jokowi Ngomong ke kiri Langkahnya tutup kanan Ya Ya kan Nah Slogannya kan Ingin pemerintahan yang bersih Proteknya Sebaliknya KPKnya Dipreteli Pejabat Selama melakukan KKN Tutup mata Selama kawan sendiri Ya kan Kemudian Mendorong Pemerintahan apa Apalagi tadi Kemandiran ekonomi Salah satunya Kemandiran ekonomi Nah Pidatonya kemandirian Sesuai dengan Terisakti Prakteknya Menciptakan Ketergantungan Terus-menerus Terutama Import Padi Import Apa Kedelik Bahkan Bawang putih Semuanya Itu kan Bertentangan Dengan Kemandiran Jadi Jelas sekali Polanya Mas Jokowi Pidato ke kiri Tindakan ke kanan Sehingga Tidak ada Manfaatnya Justru jadi ketawaan Slogan-slogan ini Yang terakhir Indonesia Bersatu Ya Itu Semua orang Setuju Tapi Kalau kita Lihat Bagaimana Para buzzer Dan influencer Ya Yang dibayar Sebagian Sama budget Sama cukong-cukong Istana Kerjanya itu Malah memacah Persatuan Targetnya itu Ya Kalau orang berbeda Pendapat Disikat Sama buzzer Saya sering Satu malam Bisa ribuan Buzer Mimpi kita Dengan argumen Iri Benci Pecatan Ya gak ada isinya Tapi kalau kita Diemin Mandi Gak bisa Baca twitter saya Isinya mereka Sama Buzer Jadi Setiap malam Saya Ngebersihin Begitu ketahuan Buzer kan Kelihatan Gak ada otaknya Gak ada logikanya Langsung Diblok Nah Ini Apa yang Di dalam Bahasa Jawa Dibilang Nabok Nyilih Tangan Jadi Saya sendiri Gak ngapa-ngapain Tapi saya suruh Tangan orang lain Buat Gubukin Orang yang berbeda Pendapat Lewat Buzer ini Ini kan Mengajarkan Kemunafikan Mengajarkan Iya kan Orang bayaran Ikut campur Di dalam Politik Karena dia Hanya dibayar Dan yang ketiga Akhirnya Memecah Persatuan Ingat gak itu Sedemikian Tajemnya Perbedaan Antara Kampret Dengan Kebong Iya kan Itu kan Gara-gara Permainan Buzer ini Influencer ini Yang merupakan Nabok Nyilik tangannya Jokowi Jokowi Seolah gak terganggu Main tengah Tapi tangan yang lain Dorong Para Buzer Nah ini Munafikisme Kayak begini Sudah keterlaluan Iya kan Memang gak bisa Kita harapkan Jokowi Atau boneka Jokowi Untuk bersikap Lebih baik Oke Artinya memang Kelimanya ini Gagal total Atau bagaimana nih Pak Rizal Gagal total lah Wah gak ada yang terbukti kan Misalnya Pemerintahan bersih Korupsi malah makin anjlok Makin besar Ya Kemandirian Semakin Tergantung Dan sebagainya Oke Nah Pak Rizal Ini juga menarik Masyarakat justru Senang dengan Bagaimana Jokowi Membanggakan Indonesia Melalui infrastrukturnya Nah apakah Infrastruktur ini Justru Mengambil alih Revolusi mental Atau Memang hanya untuk Sekedar menutupi Apa yang Tidak dicapai oleh Jokowi nih Pak Rizal Satu infrastruktur Apapun diperlukan Ya Siapapun Pemerintahnya Pertanyaannya Bagaimana Membiayainya Ada caranya Supaya Pembiayaan Lewat APBN Anggaran Sesedikit mungkin Ya kan Tapi yang Jokowi Lakukan Justru Hampir semua Pembangunan Jalan Jalan Yang Harusnya Berbayar Yang Harusnya Bisa mencari Pembiayaan Sendiri Dibayain oleh APBN Ya Padahal APBN Tidak boleh Untuk Pembiayaan Jalan Tol Karena Secara Finansial Bisa Bagus Nah APBN Hanya Pembangunan Infrastruktur Untuk Jalan-Jalan Di luar Jawa Atau Jalan Di level Kabupaten Nah Yang kedua Karena Pelaksananya Adalah BUMN BUMN Menkarya Diketahui lah Bahwa ternyata Hari ini BUMN Menkarya Sangat Sangat Meruji Ya kan Padahal Sudah melakukan Markup Sekitar 30% Dari nilai Projek Tetap aja Rugi Artinya Korupsinya Luar biasa Nah Kerugian Akibat Markup Ini Ditutupi Dengan Suntikan APBN Ke BUMN Nah Ternyata Nggak Nutup juga Jadi Infrastruktur Ini Harus Dijual Kepada Swasta Nah Swasta Nggak Mau Beli Kecuali Dapat Discount Jadi Waktu Pembangunannya Markup 30% Lebih Mahal Persis Mau Dijual Diminta Discount 30% Ya Jadi Kelugian Negara Itu Bisa 60% Ya Jadi Ini Lebih Dasyat Ya Zaman Pak Harto Lain-lain Dulu kan 30% Zaman Korupsi Ini 60% Inilah Contoh Bahwa Kampanye Jokowi Tentang Revolusi Mental Gagal Total Ya Yang Ada Perampokan Penyalahgunaan Misalnya Kasus Yang Rame Di Departemen Keuangan 342 Triliun Itu korupsi Paling besar Dalam sejarah Indonesia Paling besar Bahkan Buat Skala Dunia Lo Kok Bisa Katanya Ada Revolusi Mental Katanya Ada Slogan Ini Itu Prakteknya Yang Terjadi Sebaliknya Jadi Saya Mas Sederhana Mas Jokowi Mohon maaf Sampai itu Memang Gak Mampu Diterilingi Oleh Orang Orang Yang Kebanyakan Tugang Tilup Semua Yang Namanya Peng Peng Jadi Udahlah Bish Iya Kan Daripada Rakyat Marah Nanti Terima Kasih Oke Ini Juga Menarik Prof Politik Dinasti Ini Kan Juga Salah Satu Yang Diperlihatkan Oleh Jokowi Dimana Kita Tahu Anak Dan Menantu Jokowi Juga Ikut Maju Dikontestasi Begitu Nah Apakah Ini Juga Bisa Dikatakan Bahwa Politik Dinasti Ini Pengkhianatan Terhadap Revolusi Mental Pak Rizal Bukan Hanya Pengkhianatan Terhadap Revolusi Mental Tapi Pengkhianatan Terhadap Cita-Cita Reformasi Karena Teman-Teman Muda Mahasiswa Waktu itu Berjuang Untuk Reformasi Agar Indonesia Bersih Dari KKN Makanya Disiapkan Undang-Undang Inti Kapital Tapi Ternyata KKN Zaman Jokowi Lebih ganas Lebih Buas Ya Dulu Zaman Oba Rakyat Rakyat itu Sangat Gak Suka Dengan Bisnesnya Tommy Soeharto Tapi Tommy Soeharto Bisnes Mulai Aneh-aneh Itu Setelah Soeharto Kuasa 17 tahun Ini Jokowi Baru kuasa 7 tahun Anaknya Wandi Bisnesnya Banyak Banget Ya Kebanyakan Hasil Dari dagang Kekuasaan Atau Influence Trading Misalnya Ada orang Pembakar hutan Investasi Di perusahaannya Kaisang Ahmad Gibran Karena dia Bakar hutan Dia investasilah 150 miliar Buat Dagang pisang Goreng Jadi ini Bisnes ini Hanya bisnes Front aja Bisnes Ece-ece Tapi ini Alat Untuk Nyetor Modal Ya Kepada Pengusaha Dari pengusaha-pengusaha Masalah Itu yang kita sebut Sebagai dagang Kekuasaan Atau Influence Trading Jadi Tidak hanya Mengkhianati Revolusi Mental Mengkhianati Tujuan Salah satu Tujuan penting Dari Reformasi Oke Terima kasih Pak Rizal Ya demikian Dialog Cross Cek Pekan ini Terima kasih Anda terus Minggu Tiko Cek Setiap Pekan Kita akan Ketemu lagi Pekan depan Di waktu yang sama Dengan topik Yang menarik lainnya Sampai ketemu lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih